Seorang kakek tua ya, penampilannya lusuh tinggal di gubuk tengah sawah Tapi punya emas batangan setengah kilo guys Luar biasa Luar biasa pak Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel vlog saya Dan sekarang guys saya mau mendatangi seorang kakek tua yang menikmati masa tuanya itu Lebih memilih tinggal di tengah sawah Bisa teman-teman lihat Disini sejauh mata memandang Itu hijau ya, bikin betah setiap orang yang berkunjung ke sini Bahkan disini tuh tangkuban perahu terlihat jelas ya Ini gunung tangkuban perahu Nah sekarang saya mau jalan dari sini ke rumahnya si kakek Ini ada sedikit cerita Si kakek sendiri yang cerita ya Si kakek pernah jalan di jalan ini Menuju rumahnya Itu disangka gelandangan guys ya Sama orang kota yang melewat kesini bawa mobil katanya Gak tau bahwa si kakek itu orang kaya ya Bisa teman-teman lihat Ini sawah Ini dari sini Sampai kesana itu Sawahnya si kakek Sawahnya itu berada di pinggir jalan raya Bisa teman-teman lihat ya Ini gak kebayang harga sawahnya Per Meternya itu udah mahal ya Kalau tanah di pinggir jalan raya Itu disangka gelandangan guys Karena memang penampilannya itu Bener-bener Seperti gelandangan ya Karena hidupnya Di tengah sawah Banyak orang kota yang beli Tanah disini Karena disini itu Selain pemandangannya juga Bagus Udaranya sejuk Bisa teman-teman lihat Disana gunung sudah mulai Tuh ya Sudah mulai banyak dibangun Banyak orang-orang kota yang Memilih tinggal di Perkampungan seperti ini Nah ini Tanah si kakek Gak kebayang nih Kalau dijual Udah kaya raya ya Ini jadi pelajaran Buat kita semua Bahwa Memandang Seseorang itu Jangan hanya dari segi penampilan ya Kalau dilihat dari segi penampilan Memang si kakek ini Bajunya lusuh Kotor ya Banyak lumpurnya Tapi bukan Orang sembarangan guys Orang punya Orang berada ya Tapi lebih memilih Hidup sederhana Ini jadi pelajaran juga Buat saya Saya juga mungkin Kalau Melihat si kakek ini Kalau gak kenal Secara langsung Mungkin Anggapnya Seperti gelandangannya Nah Ini Si kakeknya lagi Panen rambutan guys Assalamualaikum kek Tuh Kalau di Kampung Rambutan itu Gak harus beli ya Ini rambutan apa Kek Rambutan apa ini Rambutan Aceh Rambutan Aceh katanya guys Rambutan Aceh Tuh Rambutan Aceh Oke Ake Umurnya gak sabar Ake Ake Umur Mantos 80 Tuh guys Ya Karena si kakek ini Produktif Sehari-hari Walaupun umurnya 90 tahun Tapi Badannya itu Masih sehat Fisiknya ya Masih bisa manjat dong ya Saya aja Jumeter tuh Lihatnya Oke hati-hati Jatuh nanti Coba Coba Video ya Tuh Apa itu Apa itu Apa itu Coba Apa itu Apa itu Harta karun Luar biasa Itu kayak emas Nanti kita lihat Di bawah Luar biasa Tuh Ya Jadi Di balik kehidupan Kesederhanahan Si Ake Ternyata Dia ngantongin emas Setengah kilo guys Masya Allah Tabarokallah Leburan Leburan ya kayaknya Masya Allah Ya doa saya Buat Ake Mudah-mudahan sehat selalu Nih guys Karena Ake Nya lagi Ngambil rambutan Nanti kita ngobrol lagi Di rumahnya Ake ya Sambil jalan ke sana Pokoknya ikutin terus Nah sekarang saya udah nyampe Di rumah kakek ya Ini rumahnya Berada di tengah-tengah sawah Mungkin sebagian orang Melihat kakek ini Hidupnya menderita ya Tapi tidak dengan Kakek ini Justru kakek Hidupnya bahagia Dan tenang Disini Ini Jadi pelajaran juga Buat Saya Jadi melihat orang itu Jangan dari penampilannya guys Kakek Kakek Jangan dari penampilannya Jangan dari penampilannya Tapi Lihatlah dari Apa yang dilakukan kakek ini Luar biasa Bapak Nyawa sekarang Udah berapa Lama dari dulu Sampai sekarang Tahun 40-an Udah lama ya 40-an 40-an Tahun 70-an Akhir Bapak Kakek Gaduh Istri Banyak Apa Saya banyak belajar dari kakek Jadi kakek itu Enggak Mengutamakan gaya Ya enggak Jadi hidup apa adanya Ringan di bawahnya Guys Tadi saya kaget loh Kakek nunjukin emas Itu emas batangan pak Iya Emas batangan Berapa Berapa gram pak Etate Di timang Setengah kilo Setengah kilo Nah ini ya Jadi melihat Orang itu Jangan dari Penampilan Tuh Yoh Boleh saya pegang pak Ini kok berat ya Ya Tos nunawi Tete Lima Lima ratus Juta Iya ya Allah 500 juta Jadi si kakek Ya Allah guys ya Sekali lagi Melihat Orang itu Jangan dari segi penampilan Ini udah ditawar Lima ratus juta Ya Jadi kakek kemana-mana Bawa ini Kayak kakek gak takut Boleh ini Ya Namun di Tanak Asis Nomor itu oleh Kayak Bansang Nah Kata kakek Ini kalau dijual Ini kalau dijual Kata kakek Uangnya habis Habis Ini Soekarno ini Ini dari sejak kapan Ke Soekarno Iya Oh Dari jaman Soekarno guys Ini sampai dekil Gini dong Kalau saya beli Gimana nih Kalau saya beli Ini Yang ada di hadapan Saya ini Sultan Sebenernya guys Luar biasa Iya gold Iya gold Coba sekali lagi pak Kita review ya Ini emas Astagfirullahaladzim Nah itu Itu guys Apanya koletcer Nah Ini emasnya Tuh Emasnya itu ada gambar Soekarno Nah ini tulisannya gold Ternyata ini berat loh Kalau Kalau Emas itu ternyata Segede gini berat ya pak ya Berat Berat Jadi Seorang kakek tua Ya Penampilannya lusuh Tinggal di Gubuk tengah sawah Tapi punya Emas batangan Setengah kilo Guys Luar biasa Iya luar biasa pak Itu kalau dijual Saya beli loh pak Soekarno Ini Ika harta semua Jadi Bapak Lupa pak Saya bapak Nama bapak siapa Bapak ayo Bapak ayo Iya Jadi bapak ayo ini Bapak ayo Hidupnya Apa adanya Ya ringan dibawahnya Kalau hidup di kota kan Biasanya banyak yang dusta Keliatannya Mewah Megah Tapi banyak hutang Pak Bapak punya hutang gak pak Ah enggak Alhamdulillah Alhamdulillah Bunjang-bunjang kita Ditanyung siang Ngantungkan istri Tidak ada sama tan Luar biasa Oke mah Kamang-kamang lagi Seberbaraya Alhamdulillah Lantaran Tidak ada Pian gitu Nah guys Namun kita mah Gaduh samatan Jadi Jalannya jadi alit Iya Kata bapak ini Kalau kita punya hutang Jalan kita itu Jadi sempit Nah ini kan pelajaran Jadi omongannya ringan Tapi Maksudnya Omongannya biasa Tapi berbobot Ya Nah itulah orang tua guys Jadi orang tua itu Pikirannya luas Luar biasa Ya Sekali lagi Jangan menganggap Maksudnya Jangan melihat orang Dari penampilan Ya Kadang orang suka tertipu Sama penampilan pak Ya Iya enggak Penampilan rapih Ya Mobilnya bagus Tapi hutangnya banyak Ya Abis mah tegaduh Nah itu Mobil tegaduh Motor tegaduh Gitu tak Yang penting Bapak itu Sekarang hidup Udah Umur 90 Yang penting Bapak sehat Ya enggak pak Luar biasa Alhamdulillah Pertama bikin video disini Kan banyak yang komen Ya Apa namanya Kasian bapak hidup disini Tapi Tidak dengan bapak Justru bapak malah tenang ya pak ya Tenang dan damai Ini Sawah berarti gak bakalan dijual ya Yang ngapain jual Dan lagi juga bapak ngapain ngejual sawah Emas aja Berarti emas dia Emas ini dibawa terus tiap hari pak Hati-hati loh pak Karena kalau disimpan di rumah takut hilang ya pak ya Ya Anak bapak ada yang tahu enggak Ya Atos terang Atos terang Nah Nah Itulah orang tua zaman dulu ya Emas ditaruh disitu Itu berat Kirain tuh tadi waktu di pohon rambutan Itu kirain tuh Apa Korek Korek Bensin Bensin maksudnya Luar biasa Iya Ditinggalin kata Iya Oke guys Segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Jadi Di video ini banyak banget pelajaran buat kita semua khususnya saya Melihat orang itu jangan dari penampilan Ya Kadang penampilan itu juga banyak menipu Bapak ini Penampilannya seperti ini Tapi di kantongnya bawa emas batangan Dan saya sama bapak ini gak janjian loh Iya gak pak Saya datang Langsung datang kesini Dan ternyata benar emas itu dibawa terus setiap hari Setiap hari ini Doa saya pak buat bapak Mudah-mudahan bapak sehat selalu ya Jadi Oke guys Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh